Staf Ali Bupati Manukwari bidang pemerintahan mengakui hingga saat ini gedung baru yang terletak di sayap kanan kantor Bupati Manukwari belum dapat ditempati karena masalah anggaran dan juga proses lelang tender. Selain itu perlengkapan kantor termasuk ATK juga belum dimasukkan. Beginilah kondisi salah satu gedung baru yang terletak di belakang kantor Bupati Manukwari. Meski terlihat megah namun gedung yang berada di sayap kanan kantor Bupati Manukwari itu belum juga ditempati oleh beberapa bagian di lingkungan sedda Kabupaten Manukwari. Staf Ali Bupati Manukwari bidang pemerintahan Joko Suparno mengatakan hingga saat ini gedung tersebut belum dapat digunakan karena masalah anggaran dan juga proses lelang tender yang membuat pemerintah daerah belum meresmikannya. Sehingga beberapa bagian sekretariat yang selama ini masih berkantor di luar belum dapat menempati gedung baru tersebut. Meski belum diketahui waktu penempatan gedung baru itu namun Joko berharap agar Bupati Manukwari dapat melihat hal itu sehingga penggunaannya bisa dilakukan secepatnya. Sebab selama ini bagian organisasi, bagian perekda, bagian kesejahteraan rakyat serta pengadaan barang dan jasa masih menempati ex-kantor Gubernur Papua Barat. Ini memang dari pemerintahan yang membuat kalau gedung fisiknya sudah jadi hanya kita belum bisa tempati karena belum dilengkapi dengan perlengkapan kantor. Jadi macam meja korsi kantor, perlengkapan belum sampai sekarang belum terrealisasi. Jadi menunggu nanti setelah gedung itu sudah lengkap isi dengan para petropi kantor, ATK kantor, baru mereka dari bagian yang menempati kantor ex-kantor lama terkita anggaran, ya mungkin terkita anggaran juga atau mungkin karena ini masih dalam proses lelang dan selesai semua, ya mungkin. Sedangkan satu bangunan gedung lainnya yang didirikan sejak tahun 2014 lalu dibelakang kantor Bupati Manokwari terlihat dibiarkan begitu saja. Pembangunan gedung ini tidak dilanjutkan karena alasan bangunan fisiknya yang sudah lama. Meski begitu, gedung tersebut akan diperbaiki agar ke depan bisa dimanfaatkan untuk mendukung tugas pemerintah di kantor Bupati Manokwari. Gedung ini yang sudah terbangun sejak tahun 2014 ke tahun 2013 ini sebetulnya ini hanya karena tidak kepakai saja-satunya masih bisa nanti kalau membangunan akan diperbaiki, akan disempurna lagi, sehingga bisa dipakai lagi. Tetap gedung ini tidak akan dimanfaatkan, jadi dengan cara akan dikacu ulang lagi, diperbaiki dengan sempurna, sehingga gedung ini bisa dipakai lagi. Karena sudah perencanaan, yang sudah meneran biaya banyak, tidak mungkin akan dibongkar. Atau tidak mungkin, pasti akan disempurnakan kekurangannya, akan dilengkapi, sehingga gedung ini bisa layak lagi untuk dipakai. Berdasarkan informasi, pembangunan gedung dua lantai ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta dana alokasi umum pemerintah Kabupaten Manokwari tahun 2017 sebesar Rp 9.09.500.000. Natalindo Kirewai mengembarkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.